Intro Guys, tau pohon kelapa kan? Setuju ya, kalo pohon kelapa dinobatkan menjadi pohon yang paling banyak manfaatnya. Dari batang, daun, sampe buahnya. Bahkan limbahnya aja masih berguna guys. Misalnya aja batok kelapa ini. Selain dijadiin arang, ternyata batok kelapa juga bisa dimanfaatkan sebagai penuet alami tuh. Melalui proses pengasapan, bakteri pembusuk bahan makanan bisa terhambat perkembangannya. Secara alami, limbah batok kelapa nantinya bisa terurah di tanah ya guys. Kalo mau lebih kreatif lagi, bisa dibikin kerajinan tuh guys. Secara, kelapa masih sangat menimpakan ya. Buh, kamu pasti gak nyangkakan kalo ini terbuat dari limbah batok kelapa. Tau lagu nyiur melambai? Nyiur, sebutan lain untuk kelapa. Makanya hasta karya ini disebut Nyiur Watch. Lokasi workshopnya ada di daerah Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Berawal dari memanfaatkan batok kelapa menjadi karya kaligrafi, Pak Febrianto dan saudaranya mencoba kreisi lain yang lebih menarik. Oh iya guys, batok kelapanya harus yang masih untuk gini ya. Minimal cuma dibelam jadi dua kayak gini, bukan yang cecahan kecil-kecil. Untuk memenuhi kebutuhan batok kelapa yang sesuai standar gini, harus dikirim langsung dari Palembang. Widih, jauh ya. Alasannya sih, biar gampang pas lagi bikin bagian-bagian jam tangannya. Menggunakan mesin khusus, tengah batok kelapa yang udah dipotong jadi empat bagian ini, dilubangi dan dipotong lagi membentuk lingkaran. Karena bentuk batok kelapa melengkung, harus dibikin tiga lapis tuh, dengan bagian paling atas sebagai frame tempat jarum jam nantinya. Nah, kalau udah dihaluskan bisa jadi rata, kayak gini nih. Coba kalau cuma selapis, ya nggak bisa datar bentuknya. Jelas ya guys. Oh iya guys, ngelemnya juga pakai lem resin ephoxitu ya. Bukan lem kayu atau lem ala-ala, karena lem resin bisa meresap sampai kepori-pori, dan tahan air juga. Tapi, perlu waktu semalaman sampai lemnya bener-bener kering. Lanjut ke bagian penting lainnya nih guys, yaitu bagian rantai jamnya nih. Bagian ini juga nggak kalah detail, karena harus dibikin satu persatu. Habis gitu masih harus dilubangi buat masang pakunya. Eits, pekerjaan belum selesai sampai di sini guys. Jarum jam juga perlu perhatian khusus. Secara, ukurannya mini. Makanya harus pakai kaca pembesar. Udah kayak gini aja, kalau meleset bisa repot urusannya. Setengah hidup nyarinya. Karena bener-bener dikerjakan manual satu persatu dengan detail, harganya juga menyesuaikan nih guys. Mulai dari 600 ribuan sampai jutaan rupiah. Wajar dong ya, kalau melihat proses pembuatannya. Tapi tenang, dapat garansi satu tahun kok. Kurang apa coba. By the way, meski karya rumahan, kalian tahu nggak sih, produksi jam batuk kelapa ini, udah sering dilirik sama investor besar lho. Selain produk jam tangan yang memakai full batuk kelapa, jam ini juga bisa dikombinasikan dengan strap dari bahan lain nih. Tinggal disesuaiin sama selera kalian aja ya. Sub indo by broth3rmax